Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Selamat berjumpa kembali dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Maret 2023 Mengawali kegiatan kita hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita minta tuntunan dari Tuhan melalui doa Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah yang pengasih kami bersyukur untuk hari baru ini Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan Saat ini ya Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada masing-masing kami Sehingga kami bisa memahami dan bisa melakukan firman-Mu ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini Perambil dari kitab kejadian pasalnya yang keempat Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 Kejadian pasal 4 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 Kain dan Habel Firman Tuhan berbunyi Kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan Kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah memintip di depan pintu Dia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Firmannya Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah Maka sekarang Terkutuklah engkau Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Kata Kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara di bumi Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku Tentulah akan membunuh aku Firman Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah Not di sebelah Timur Eden Amin Firman Tuhan Tema renungan kita hari ini adalah Jangan mau dikalahkan amarahmu Jangan mau dikalahkan amarahmu Kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan Banyak hal dapat memicu seseorang Menjadikannya marah Pengendalian diri itu sangatlah penting Tanpa pengendalian diri Kemarahan dapat menimbulkan masalah lebih rumit Karena ketika kita marah Selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan Melalui pelampiasan amarah Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani Sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak Kerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik Lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka Namun yang membedakannya adalah motivasi memberi persembahan Tuhan berkenan kepada Habel Sementara Kain tidak diindahkannya Karena Tuhan mengetahui motivasinya Kain menjadi marah Dosa sedang mengintimidasi dirinya Dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya Akan tetapi ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis Dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya Tuhan menghukumnya Tetapi bukannya bertobat Kain malah mengeluh atas hukuman tersebut Ia terbuang dari hadapan Tuhan Tetapi walau demikian Tuhan tetap peduli kepadanya Begitulah bahayanya efek Yang ditimbulkan dari amarah Firman Tuhan menasehatkan Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut Akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama Terlebih relasi dengan Tuhan Karena itu kendalikanlah amarahmu Sebelum amarah itu membuat kita menyesal Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami renungkan bersama hari ini Kiranya Tuhan memampukan kami Untuk lebih mengendalikan diri dan emosi kami Sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa Beri kami kesabaran Dan biarlah kami hidup penuh dengan cinta kasih Dengan sesama kami Ya Tuhan Kiranya Tuhan juga menyertai kami semua sepanjang hari ini Dalam kami bekerja dan melakukan tanggung jawab kami Jadikan kami berkat untuk siapa saja yang kami temui hari ini Inilah doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Amin Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian hari ini Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya Selamat pagi dan Shalom Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian hari ini Terima kasih telah menonton!